Sanli Urfa, Turki Wilayah ini diakini terbentuk setelah banjir besar yang terjadi pada masa Nabi Nuh. Islam masuk ke Turki pada tahun 639 Masehi pada masa Khalifah Umar bin Khattab berkuasa. Sanli Urfa terletak sekitar 1.274 km dari Istanbul. Nama Sanli Urfa berasal dari kata Urha yang artinya pukul. Kata itu terlontar pada saat Namrud, Raja Babylonia diserang oleh seekor nyamuk yang hingga memasuki telinganya. Namrud berteriak Urha, 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 menyuruh para menterinya memukul kepalanya karena ia tak sanggup menahan sakit yang diakibatkan nyamuk tadi. Sejak itulah wilayah tersebut disebut Urfa. Lambat laun namanya berubah menjadi Sanli Urfa seperti yang dikenal saat ini. Di Turki, Sanli Urfa dianggap sebagai kota para Nabi. Karena beberapa Nabi memang telah menginjakan kakinya di kota ini. Sebagai contoh adalah Nabi Ibrahim. Menurut kisah Nabi Ibrahim dilahirkan di sebuah goa. Goa itu sekarang menjadi bagian dari masjid. Nabi Ibrahim tinggal di dalam goa hingga ia berusia 7 tahun. Inilah masjid dan goa tempat Nabi Ibrahim dilahirkan. Tempat ini banyak sekali dikunjungi para peziarah. Di samping objek-objek bersejarah, banyak mereka yang datang terpesona oleh keunikan dan keindahan arsitektur masjid. Mevlidi Halil. Tempat kelahiran Nabi Ibrahim juga disebutkan berada di sebuah desa pertanian di Garab, Irak. Gua itu cukup sempit dan di dalamnya hanya dapat menampung beberapa orang saja. Mata air yang terkurung di sini membentuk sebuah kolam kecil di goa ini. Para penduduk setempat mengatakan bahwa air ini dapat menyembuhkan penyakit. Dalam riwayat mengenai Nabi Ibrahim, Namrud yang lali menjadi musuh terbesarnya yang berusaha membunuhnya. Disinilah tempat yang dipercaya sebagai bekas lokasi Namrud membuat api unggun besar untuk membakar Nabi Ibrahim. Namun kehendak Namrud tak terwujud. Suatu keajaiban gaib yang menyelamatkan Ibrahim terjadi. Api dengan lidah api yang berkobar hebat tiba-tiba dingin dan berubah menjadi air. Kemudian kayu bakar berubah menjadi ikan-ikan. Ribuan ikan yang dianggap sebagai hewan suci hidup di Danau Halil, Urrahman dan Danau Ain Zeliha yang terletak di kompleks wisata Halil, Urrahman. Kompleks ini dengan sebuah masjid dan sebuah tanah pemakaman yang dibangun tahun 1211 oleh Malik Ashraf Muzar Faruddin, penguasa pada masa itu. Ini adalah salah satu peninggalan bersejarah di Sanli Urfa. Menurut keterangan masyarakat di sana, artefak itu adalah singgah sana Namrud yang diletakkan di atas sebuah bukit. Kenyataan bahwa Namrud meletakkan singgah sananya di puncak sebuah bukit mencerminkan kegagalannya. Istana Namrud ditemukan di sebuah wilayah pertanian di Garab, Irak. Istana itu juga dibangun di puncak sebuah bukit. Namrud atau Namrud bin Kan'an dahulu adalah seorang raja Babylonia. Kerajaan Babylonia dulu merupakan sebuah kerajaan besar meliputi sebuah wilayah besar timur jauh dan timur tengah pada abad 20 sebelum masehi. Ibu kota kerajaan adalah kota Babylonia yang sekarang terletak di tepi sungai Efrat di Irak. Orang-orang Babylonia adalah golongan masyarakat yang telah mencapai keunggulan dalam bidang material. Kemakmuran dalam bidang itu pada masa itu memang tak tertandingi. Hal inilah yang membuat Namrud semakin angkuh. Meskipun pembangunan material dan fisiknya sangat bagus, orang-orang Babylonia mengabaikan pembangunan spiritual. Keimanan dan akidah dikorbankan demi kesenangan dan urusan duniawi. Kaum fakir miskin terlupakan selama dibawa kekuasaan bertangan besi Namrud dan para menterinya sangat menindas. Namrud adalah seorang yang kejam dan menggunakan kekuasanya untuk menindas rakyatnya. Semua perintahnya harus selalu dipatuhi. Barang siapa yang menentang pasti dibunuh. Sebuah bangunan yang menyerupai sebuah rumah kecil di belakang tempat ini masih lebih utuh jika dibandingkan dengan semua sisa peninggalan di wilayah ini. Lembah ini kemungkinan besar dulunya sebuah daerah aliran air yang berujung di wadah batu ini. Wadah itu menggambarkan tentang orang-orang Babylonia yang pernah menguasai pekerjaan pemotongan dan pembentukan batu. Sebagian besar sisa reruntuhan di sini masih belum diteliti. Demikian juga ini, saat ini tak ada penelitian arkeologi atau ilmu pengetahuan yang dilakukan di sini. Batu-batu cadas ini diakini sebagai sisa parit air yang mengaliri air dari sumbernya ke istana. Sistem irigasi ini adalah sebuah contoh dari tingginya tingkat peradaban orang Babylonia. Namrud memegang sebuah kekuasaan yang sangat kuat. Di samping takut, kedunguan, dan mentalitas yang lemah, rakyatnya harus selalu patuh. Bahkan sebutan namanya saja konon cukup menakutkan bagi orang Babylonia dan mereka yang memiliki kepentingan di Babylonia. Satu-satunya orang yang cukup berani berhadapan dengan Namrud dan menceramainya tentang Islam adalah Nabi Ibrahim. Cikufu adalah nama makanan tradisional Turki yang populer, khususnya di daerah Sanli Urfa. Di dalam isinya terdapat daging sapi, daun ketumbar, bawang bombay, tomat, cabai, lada hitam, dan rempah-rempah. Makanan ini juga sangat populer di kota-kota lain yang hanya dihidangkan di restoran-restoran dan hotel mahal. Menurut para penduduk setempat, asal mula makanan itu berkaitan dengan usaha peristiwa pembakaran Nabi Ibrahim. Makanan ini disebut cikufu sebab dagingnya tidak dimasak dengan menggunakan panas api. Setelah usaha pembakaran Nabi Ibrahim, dikisahkan bahwa desa tempat kejadian itu mengalami krisis api selama tujuh tahun. Orang-orang harus mencari jalan lain untuk mengolah makanan sementara api tak ada. Ada dua cerita populer mengenai mengapa tak ada cahaya api untuk kurun waktu lama selama itu di desa tersebut. Menurut cerita pertama, Namrud memerintahkan tentaranya mengumpulkan kayu bakar untuk perapian raksasa untuk membakar Nabi Ibrahim. Para prajurit setia Namrud menyisiri pedesaan dan merampas setiap batang kayu bakar dari para penduduknya dan wilayah sekitarnya. Cerita kedua menyebutkan bahwa para penduduk desa itu tak dapat membuat perapian selama beberapa tahun dikarenakan hukuman Allah atas mereka yang ikut ambil bagian dari usaha pembakaran Nabi Ibrahim. Karena kekejaman dan keangkuhan Namrud, rakyatnya juga ikut menderita. Suatu hal yang menarik dalam menghidangkan cikufe adalah penggunaan es. Mungkin ini adalah satu-satunya makanan di dunia yang menggunakan es sebagai bagian persiapan memasaknya. Daging cincang yang dimasak setelah lebih kurang setengah jam, lalu diremas dengan campuran rempah-rempah, cabai, dan lada hitam. Penggunaan es adalah untuk mendinginkan tangan-tangan mereka yang mengeleni daging. Tak banyak orang di sini yang tahu bagaimana membuat cikufe. Namun bagi Adil, Tuar, dan pembantunya Ismail Karanfil, seni membuat hidangan ini diwarisi dari generasi ke generasi. Di wilayah Sanli Urfa dan daerah sekitarnya, cikufe telah menjadi makanan sehari-hari, khususnya dinikmati pada saat hari lebaran. Selama musim dingin, cikufe dimakan pada malam hari untuk menghangatkan tubuh. Cikufe juga menjadi makanan yang populer untuk bepergian dan piknik. Di samping rasanya yang enak, cikufe punya kelebihan yang lain. Orang-orang di sini senang memiliki keluarga besar, karena akan makin banyak yang dapat membantu menyiapkan cikufe. Selama menikmati penganan inilah, mereka dapat bergaul, berkenalan, atau saling bersilaturahmi. Peninggalan-peninggalan Namruts lainnya ditemukan di Namrutscak, atau Gunung Namruts, 105 km dari kota terdekat, Adiyaman. Adiyaman terletak sekitar 1.220 km dari Istanbul. Kuil Namruts dikatakan berada di Abigarab, Irak, tempat Namruts dan pengikutnya menyembah Tuhan mereka, Nabu, putra dari Marduk. Adiyaman dan daerah sekitarnya dahulu pernah berada di bawah kekuasaan kerajaan Komagen di abad pertama sebelum masehi. Beberapa ribu tahun berlalu dan wilayah itu menjadi bagian kerajaan Babylonia yang luas. Gunung Namruts terletak di pegunungan Antitaurus dengan puncak tertinggi 2.100 meter. Lokasi bersejarah ini ditemukan pada tahun 1881. Di tahun 1987, UNESCO menyatakan tempat ini sebagai salah satu warisan dunia. Kerajaan Komagen kemudian ditaklukkan orang Romawi di tahun 1780.